Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menunggu. Dan di video kali ini, sorry bukan video kali ini, tapi lebih tepatnya live stream kali ini gue sendirian. Di sini gue akan presentasi kepada kalian cara toko pecah telur kurang dari 3 bulan. Yuk, buat teman-teman di sini yang udah mampir, suara gue udah jelas atau belum ya? Boleh di komen. Live stream kali ini santai aja, gue di sini hanya ingin menjelaskan ke kalian gimana caranya toko pecah telur kurang dari 3 bulan. Contohnya, hal ini di marketplace Shopee. Di marketplace lain mungkin di next stream ya teman-teman. Yuk, yang sudah join, yang sudah mampir silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sudah ada 6 orang ya? Dan jangan lupa untuk like video ini teman-teman, like live stream kali ini. Dan jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kalian, supaya ya konten edukasi ini semakin berkembang teman-teman. Yuk, silahkan munculin diri kalian dulu teman-teman. Oke, ada Nadia Ivana, udah jelas. Ada Rihendra Mukti, jelas aman. Mantap. Yang lain gimana nih? Yang lain jelas nggak? Yuk, bisa munculin diri kalian dulu sebelum gue memulai presentasi ini. Ini ceritanya kayak sesi zoom teman-teman, tapi bedanya ini live stream dan ini gratis teman-teman. Dari Anak Agung Bagus Wahyu Hardiawan. Nama kamu panjang sekali ya? Siap kok. Berarti soalnya udah jelas ya teman-teman ya? Yuk, muncul lagi, muncul lagi yang sudah ada di live stream kali ini. Yuk, muncul, muncul. Dari Anwar Official, jelas. Oke, mantap. Yuk, yang udah muncul, muncul. Jangan cuma diam-diam saja. Silahkan muncul di live stream, di kolom chat maksudnya. Jelas ya? Dari Redi Irawan, Aman Ko. Oke, oke. Dari Muharam, Riansyah, jelas ko. Dari Abdul Rohman, jelas ko. Woy, mantap. Ayo yang belum munculin diri, munculin diri. Tenang teman-teman, ini tidak... Santai aja ya teman-teman ini live streamnya santai aja. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja ya teman-teman di live chatnya. Adar Lia, gas ko. Siap, bentar ya. Kita absen-absen dulu soalnya. Dari Setio Gas. Muharam, Riansyah, mantap ko. Oke teman-teman, yaudah. Kita mulai aja ya. Buat teman-teman yang nanti udah ketinggalan, kalian bisa tinggal nonton, dimundurin aja. Dan yang kalian udah nonton reply, thank you banget udah mampir. Dan terima kasih udah mampir ke channel Rio Gandhi untuk menonton video yang kali ini. Semoga membantu. Dari Johnson Johnson, jelas ko. Dari Zia Ulhak Gasko, Ridotoy Siap Maase. Maase. Dari Agus Gimang, jelas ko. Oke, kita start ya. Oke teman-teman, kali ini gue ingin presentasi ke kalian gimana caranya supaya toko kalian pecah telur kurang dari 3 bulan, tapi di kali ini di marketplace Shopee ya. Nah, gue akan ngomong dimana ini tuh toko baru ya teman-teman. Karena kalau misalnya gue bahas mengenai toko-toko yang sudah berjalan, ya itu nanti yang teman-teman baru memulai untuk jualan di Shopee nanti kebingungan. Nah, buat kalian yang udah jualan di Shopee juga, semoga video ini dapat membantu dan semoga juga ada kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan bisa langsung direvisi. Kayak gitu. Jadi ini untuk toko baru. Nah, kita masuk ke halaman upload product. Nah, ketika kalian jualan di Shopee, berarti kan kalian upload produk dulu nih. Kalian udah punya produknya, kalian yang ingin upload, berarti kan akan muncul tampilan seperti ini, tambah produk baru. Nah, nama produknya ini kalian bisa lihat nih. Ada 0 per 255, terus ada kategori produknya juga. Di sini, kalian itu masukin nih teman-teman. Judul produk, kalau saran dari gue, itu minimal 100 huruf teman-teman. Kenapa 100 huruf? Karena supaya secara SEO teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu SEO itu apa, SEO itu adalah Search Engine Optimization, di mana supaya kata-kata, ibarat kata kunci lah ya, kata kunci yang kalian masukin ke halaman di Shopee, itu dapat teroptimisasi dengan baik. Lalu untuk kategori produknya juga disesuaikan, supaya nggak salah teman-teman, biar nggak blunder. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Dari Phoenix Liberium, jelasku. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung tinggalkan dia di live chatnya, biar gue langsung bacain. Kita next ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Untuk nama produk, seperti yang tadi gue jelasin, maksimalkanlah judul dan SEO kalian, supaya ketika kalian jualan satu produk di Shopee, itu dapat teroptimisasi dengan baik dengan kata kunci judulnya. Lalu kategori yang sesuai, seperti yang tadi gue jelasin juga teman-teman. Nah, ketika kita udah masuk ke halaman selanjutnya, ketika kita udah masukin judul, kita udah sesuai dengan kategorinya, kita akan next tuh. Kita akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Ada foto dan video produk. Nih, di sini ada foto utama, foto 1 sampai 8, lalu ada video produk, di mana ini ada penjelasannya ya teman-teman. Ukuran maksimal 30 MB, dan resolusi maksimal 1.280 kali atau 2.80, durasinya 10 sampai 60 detik, formatnya MP4, lalu ada catatan, kamu dapat menampilkan produk saat video sedang diproses. Video akan muncul setelah berhasil diproses. Kayak gitu teman-teman. Nah, saran dari gue nih teman-teman, ketika kita jualan di Shopee, itu minimal 5 foto. Kenapa 5 foto kok? Karena ketika kita memaksimalkan foto, itu akan meningkatkan performa produk kita ketika kita jualan di Shopee. Foto utama, itu maksimal, sorry bukan maksimal, lebih tepatnya foto utama itu lebih bagus kalau misalnya foto-foto yang lifestyle gitu lah teman-teman. Lalu ada dimensi foto juga, lalu ada kegunaan fotonya juga, lalu ada real picture kalau ada, ya cuman sebisa mungkin ya lebih dari 5 sih teman-teman. Cuman minimal itu 5. Lalu ada video produk. Nah, biasanya nih teman-teman, paling sering gue menemukan seller-seller itu tidak pemasukan video produk. Kenapa? Karena mungkin itu adalah seorang dropshipper di mana dia tidak memegang produknya. Lalu yang kedua, dia tidak menemukan contekan-contekan video-video yang bisa diambil. Atau yang ketiga, dia malas untuk membuat videonya. Nah, untuk kalian yang pastinya adalah reseller atau udah stok barang, itu lebih bagus kalau misalnya kalian buat video. Tuh, ya nggak usah lama-lama 10-15 detik aja. Setidaknya itu customer bisa tahu teman-teman. Oh, secara real picture, itu kayak gini loh tampilannya. Lalu ukurannya bisa nerka-nerka gitu lah teman-teman. Apalagi kalau misalnya fashion, itu penting banget. Nah, untuk yang dropshipper, saran dari gue, kalau misalnya nggak ada video produk, nggak masalah teman-teman. Tapi sebisa mungkin ada ya. Mungkin kalian bisa, ya ambil-ambil dikit lah. Mungkin di YouTube ada, kalian masukin aja, kalian cut-cut-cut. Jadi cuma 10-20 detik. Kayak gitu teman-teman. Nah, ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman? Dari teman-teman, ada pertanyaan. Apakah suara gue juga udah jelas? Yuk, yang ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, gue next nih teman-teman. Gue hitung 3 ya. 3, 2, 1, Oke, belum ada pertanyaan ya. Kita next. Sekarang kita masuk ke deskripsi dan spesifikasi. Ketika kita udah upload foto produk, lalu judulnya, lalu kategori, lalu udah memasukkan video kalau ada, kita akan masuk ke deskripsi dan spesifikasi produk. Deskripsi produk, ya tampilannya seperti ini kalau di Shopee ya. Itu ada minimal, sorry, maksimal 3.000 huruf ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin deskripsi... Sebisa mungkin, deskripsi produk itu ada fungsi dari produknya, lalu ada materialnya, lalu ada dimensinya. Biasanya nih, gue paling sering tuh deskripsi seperti ini teman-teman, kayak, meja laptop dapat digunakan untuk meja makan juga, atau misalnya meja hias, atau mungkin meja belajar, lalu material misalnya besi atau stainless steel. Lalu kegunaannya dapat dilipat, waterproof atau anti-air, lalu dimensinya sekian-sekian-sekian. Kayak gitu teman-teman. Jadi detail teman-teman. Ketika kita masukin deskripsi, itu harus detail. Dari fungsinya, materialnya, dimensinya, fiturnya, kayak gitu. Jadi jangan taruh deskripsi tuh ngasal teman-teman. Nah, gue juga sering lihat nih, deskripsi hanya masukin fungsinya doang. Atau materialnya nggak dimasukin. Atau dimensinya nggak dimasukin, tapi ada di foto nih, ukuran dimensi di foto produk. Saran dari gue sih, sebenernya nggak apa-apa. Di foto produk itu ada dimensi, cuman akan lebih bagus kalau misalnya kita masukin juga di dimensi, di deskripsi. Karena, seperti yang mungkin sering gue share teman-teman di, di TikTok ya. Customer tuh banyak yang nggak baca deskripsi, tapi ada juga customer yang hanya membaca deskripsi, tidak melihat foto. Tidak melihat foto yang slide-slide, hanya lihat foto utama doang. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk ini tiap kategori itu beda-beda. Di sini gue kasih contoh aja, ini udah cukup banyak, cuman tergantung kategori ya teman-teman ya. Karena tiap kategori itu, spesifikasi produknya itu beda-beda. Tampilannya seperti apa itu beda-beda. Cuman ini cukup lengkap ya, gue kasih lihat kalian. Di sini ada merek. Nah, merek, kalian kalau misalnya nggak menemukan mereknya, kalian bisa tambahin sendiri. Kalau misalnya tidak ada merek, ya tulis aja tidak ada merek. Kayak gitu teman-teman. Sebentar ya, dari Rihendra Mukti. Ajakan untuk membeli enak di depan deskripsi atau di akhir kok. Sebenarnya, kalau misalnya mengajak, kalau misalnya kalian bukan jualan di sosial media, itu lebih baik yang nggak ditulis juga nggak apa-apa teman-teman. Karena kan setidak, kalau kita udah jualan di Shopee, ya basihkan produknya dijual. Nah, yang kita jual itu adalah foto produknya dan video. Dan SEO atau judul. Ketika customer memang mencari produk tersebut, kan memang dia mau membeli ya. Dia mau mencari. Ya, otomatis pasti beli teman-teman. Karena kan yang kita buat supaya dia jadi kayak pengen beli banget itu karena ya foto produk. kayak gitu. Dari Om Friance Friance Leader Company hadir. Halo. Dari Widiri Andi Kok di foto utama produk perlu tidak ditambahkan promo-promo kayak dikasih gambar gratis ongkir, cashback, dan sebagainya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Gue pernah mencoba nih, teman-teman. Foto produk, gue ada kasih kayak harga coret gitu. Atau foto produk yang gue tulis kayak cashback, gratis ongkir, dan sebagainya. Terkadang, ada beberapa produk itu works. Itu berguna. Tapi ada juga yang tidak. Karena, saran dari gue kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan kayak desain-desain gratis ongkir, atau cashback, itu tidak mengganggu si foto produk atau kejelasan dari produknya. Karena kan kebanyakan kalau gue lihat nih, itu juga kayak kegedean gitu loh. Gratis ongkirnya kegedean. Jadi kayak berantakan kesannya. Kita kan maunya foto produk itu bagus, cantik gitu, teman-teman. Jadi jangan merusak foto produknya kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian mau pakai, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau gue pribadi, gue nggak pernah pakai, teman-teman. Tapi balik lagi ya, gue nggak maksa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Kalau yang ada pertanyaan, silahkan langsung komen aja. Kita masuk ke motif. Motif ini beda-beda. Karena ini kalau nggak salah, gue masukin ke kategori fashion, teman-teman. Jadi motif ini bisa dipilih. Itu kan ada pilihannya 5. Kalian tinggal masukin, tinggal kalian pilih. Kalau misalnya nggak ada, kalian tambahin sendiri. Di sini ada crop top. Ini karena fashion, balik lagi. Musim, panjang atasan, bahan. Nah, bahan ini biasa selalu ada di setiap kategori. Bahannya misalnya ada apa nih? Plastik kah? Stanley steel kah? Atau mungkin kayu kah? Dan sebagainya lah. Banyak macem. Jadi bahan sebisa mungkin sesuai dengan produk yang kalian jual. Jangan sampai, misalnya kalian menjual meja laptop dengan bahan stainless steel, tapi kalian tulis di bahannya besi. Itu bisa blunder, teman-teman. Kalian bisa di-complain. Ketika di-complain, kalian udah pasti kalah. Sama customer care-nya Shopee, karena kalian salah memasukkan deskripsi atau spesifikasi produk. Negara asal. Kalau misalnya kalian impor, dari mana? Misalnya dari China nih, teman-teman. Kalian masukin negara asal China. Nah, tapi kalau misalnya produk lokal, ya kalian tulis lokal atau Indonesia. Kecil, ya kalian tinggal pilih sendiri. Gaya, ukuran jumbo, dan sebagainya lah. Jadi ingat ya, teman-teman. Ini spesifikasi produk, itu untuk kategori fashion. Untuk kayak spesifikasi produk misalnya home and living, tampilannya nggak seperti ini. Cuman yang pasti ada dan selalu akan ada nih, itu merek, bahan, dimensi, atau ukuran. Kayak gitu sih. Itu yang akan selalu ada itu. Kalau misalnya dari semua kategori. Dari Immanuel Tito, jualan di MP perlu ikut kelas berbayar nggak kok? Balik lagi ke keputusan masing-masing ya. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan ilmu, dan kayak ada rasa kayak pengen bener-bener belajar, ikut kelas berbayar nggak masalah. Kayak gitu. Tapi, untuk kelas-kelas yang masih gratis, itu adalah di mana kalian belajar dulu, kalian mengetahui, kira-kira cocok nggak nih buat gue, atau nggak. Kalau misalnya cocok, ya kalian bisa lanjut ke kelas yang berbayar. Dari Rihendra Mukti, oh iya, kok mau nanya untuk merek, kalau kita reseller, wajib memasukkan merek orang lainnya itu, barang yang kita jual, yang sudah memasukkan mereknya di Shopee, apa masukin no merek aja? Tergantung nih. Contohnya misalnya, kalian mau merek apa nih? Mungkin kalian bisa chat dulu nih. Contohnya merek apa? Misalnya coba. Nanti baru kita lanjutin. Ayo. Contohnya merek apa? Dari Grossier Mall, kok untuk SKU Produk perlu dibuat nggak kok? SKU Produk itu, sejujurnya itu perlu banget dibuat ya teman-teman. Karena SKU Produk itu untuk mempermudah kita, untuk mencari produk dari bagian gudang, dan untuk pembukuan kita, dan untuk price list kita. Kalau misalnya SKU Produk nggak kita buat, nanti takutnya bingung. Contohnya misalnya kalian menjual meja laptop lagi, contohnya. Misalnya kalian menjual meja laptop ada 5 tipe. Kalau misalnya kalian nggak masukin SKU Code, tiba-tiba dapet orderan meja laptop yang tipe A. Ini nanti orang gudang atau orang packing akan bingung. Ini meja laptop yang mana ya? Yang ukuran A, B, C, D, atau E. Nah kalau misalnya kalian masukin SKU Code, itu akan mempermudah di bagian warehouse, atau bagian packing dan admin, kayak gitu. Oke, gue lanjut dulu ya. Nanti yang merek, coba kasih contoh jelasnya mereknya merek apa. Nih, berarti untuk spesifikasi produk, lengkapi semua kalau bisa ya, dilengkapi semua. Tapi kalau misalnya nggak bisa dilengkapi semua, nggak masalah. Sekarang kita masuk ke varian produk. Biasanya juga banyak nih teman-teman, di mana varian produk ini nggak diisi. Contohnya misalnya, kalian mempunyai jualan fashion misalnya. Kalian punya warna putih, hitam, dan abu-abu. Tapi di sini kalian nggak masukin warnanya. Nah, kalau bisa tuh masukin warnanya teman-teman. Misalnya dimasukin nih variannya. Kan kalau misalnya warna kalian cuma ada satu, berarti ya satu. Kalau misalnya ada dua, tambahkan pilihan. Misalnya ada tiga, tambahkan lagi pilihannya. Jadi ada warna hitam, putih, dan abu-abu. Ukuran juga teman-teman. Kenapa? Karena supaya kita menghindari pertanyaan-pertanyaan dari customer, jadi kita sebisa mungkin buat variasi ini. Karena variasi ini juga, bisa mendorong performa produk kita ketika kita jualan di Shopee. Kayak gitu. Dari Denny Liu Sardi. Ko, cara hitung berat produk gimana ya, supaya nggak ada selisih berat sama kurir ko? Ya, sebenarnya kalian bisa hitung sendiri sih. Tapi sebenarnya gini teman-teman. Fun fact-nya nih. Kalau misalnya kalian tidak mengetahuin, misalnya kalian dropshipper nih. Kalian nggak tahu nih, detail ukuran produknya tuh seperti apa. Apakah karena volume atau tidak. Gampang. Kalian tinggal, misalnya kalian lihat nih, oh ternyata ini kalau di pengiriman beratnya, kalau kita sebagai dropshipper nih misalnya. Kalian lihat, orang-orang pada jual di beratnya di angka berapa? Misalnya 300 gram. Yaudah kalian tulis aja ya ke deskripsi, eh suar, bukan deskripsi. Ke panjang kaya lebar kaya tingginya, misalnya 8 kaya 8 kaya 8, tapi berat gramnya kalian tulis 300, kayak gitu. Jadi dimensi untuk berat itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Yang penting itu dimensi, dan berat actual-nya atau berat yang bener-bener pastinya itu berapa teman-teman. Kecuali barangnya gede ya, yang bervolume, baru. Dan untuk barang-barang yang gede, pastikan kalian hanya mengaktifkan, kalau nggak instant courier, JTR, si cepat kargo, atau REX. Kayak gitu. Dari Rihendri Mukti, brand lokal seperti Eger, Erigo, Bombuji, yang sudah hive. Kalau yang masih produksi lokal, kayak next time, 7K, dan lain-lain. Oke. Kalau baju ya, kalau baju yang sudah bermerek dan cukup ternama teman-teman, mau nggak mau kalian harus masukin teman-teman mereknya. Karena, kalau misalnya kalian nggak masukin mereknya, ya agak susah juga teman-teman, untuk dapet trafficnya. Karena nanti ketika barangnya udah nyampe ke customer, ketika customer lihat, kan biasanya ada label nih, di belakang baju. Ketika dilihat, oh ini brand ini nih, kenapa di judul tidak ada? Kalian bisa dikasih di tangan satu loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang brand-brandnya sudah besar, apalagi fashion, itu mau nggak mau kalian tulis di mereknya. Kayak gitu. Itu mau nggak mau ya. Kecuali brandnya itu tidak ada tulisan di labelnya, di label bajunya. Jadi cuma baju aja, tapi nggak ada tulisan brandnya. Tidak ada tulisan mereknya, ya itu nggak masalah. Dari Easy Sale Tokopedia, jumlah foto produk ngaruh nggak kau ke peringkat pencarian. Sebenarnya berpengaruh teman-teman, karena foto produk itu dapat meningkatkan performa produk. Jadi kalau misalnya foto produknya cuma satu, itu performanya akan kurang. Jadi makanya gue bilang minimal lima teman-teman. Tapi kalau nggak ada ya minimal tiga lah. Tapi bener-bener kalau saya nari gue itu minimal lima. Dari Yeni Oling. Di Shopee varian terbatas ya kok. Di Shopee varian terbatas ya kok. Biasanya cuma dipakai itu warna sama ukuran sih. Yang paling sering dipakai ya. Jadi itu variannya itu dua aja. Dari Buy One Entertainment. Oh, keren entertainment. Buy One Entertainment. Kalau di toilet varian produk maks 10 varian beda dengan Shopee. Tok-O, Tok-Pet. Ya, kayak gitu teman-teman. Cuma sebenarnya kalau misalnya varian ada banyak juga buat apa teman-teman? Karena yang terpenting itu dimensi sama warna ya. Warna atau ukuran. Itu dua yang paling penting. Atau mungkin kalian mempunyai dua model yang berbeda. Misalnya kalian jual cermin. Ada cermin model kotak. Cermin model bulat. Kayak gitu. Dari Yeni Oling. Misalnya varian real produk kita tetapi tidak muat. Kita masukin ke etalase di Shopee. Lebih baik tetap dua etalase ya. Misalnya varian real produk kita tapi tidak muat. Kita maksudnya gimana nih? Maksud kamu ini berarti kamu mempunyai dua produk yang berbeda. Tapi kita pengen masukin ke satu SKU atau gimana nih? Kurang jelas pertanyaannya. Dari Easy Sell Tokopedia. Kalau masukin merek gede emang gak karena copyright kok? Enggak kok. Enggak teman-teman. Tapi ada ya? Ada teman-teman. Ada, ada. Sorry, sorry. Ada beberapa merek-merek tertentu yang bisa kena copyright. Setau gue nih kalau mainan tuh ada Tayo. Lalu kalau misalnya kalian menjual parfum dan sebagainya tuh ada beberapa merek yang gak bisa dipakai. Jadi kalian juga harus hati-hati teman-teman. Cuman gak bisa gue share semua karena ya kan gue tidak menjual brand-brand tersebut. Tapi gue pernah mengalami di mana gue memakai satu nama merek. Itu kena. Makanya kalau misalnya kalian banyak menemukan seller-seller yang menjual merek tersebut berarti harusnya aman. Tapi kalau misalnya hanya sedikit seller-seller yang menjual merek tersebut berarti agak berbahaya itu teman-teman. Cara gampangnya gitu sih untuk melihatnya. Dari Rihendra Mukti. Kena ban gak tuh? Soalnya kan suka ada scam atau kena razia karena black market. Ya seperti tadi gue bilang. Dari Duyen Rinaldi. Apakah jualan di Shopee awal-awal harus iklan dulu ya? Nah. Gak usah iklan dulu teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan ini dulu ya. Mengenai upload produk. Kita next dulu ya teman-teman ya. Seperti tadi gue jelaskan. Jelaskan. Itu ada warna, ukuran, atau model. Tadi ya. Kalau warna ada black. Misalnya black, white, grey. Kayak gitu. Kalau ukuran misalnya ukuran S, ukuran M, ukuran L. Atau misalnya 10 x 15 x 3. Lalu kalau model misalnya kayak tadi cermin. Ada model bulat, model kotak. Kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke deskripsi dan spesifikasi detailnya. Jadi deskripsi yang tadi nih. Yang tadi gue jelasin ya. Tadi kan ada yang nanya ya. Tadi pertanyaan dari... Tadi dari siapa ya? Nah dari Denny, Liu Sardi. Cara hitung berat produk gimana kok supaya nggak ada selisih. Nah ini adalah jawabannya. Misalnya kita tahu nih. Satu produk ini itu beratnya 100 gram. Tapi kita tidak tahu exactly ukuran produknya detailnya seperti apa. Yaudah tulis aja kayak gini. 5 x 5 x 5. Karena yang terpenting itu. Berat actualnya teman-teman. Beratnya 100 gram. Kayak gitu. Kecuali barangnya ini karena volume. Kayak misalnya ini barangnya gede banget. Tapi ternyata ringan barangnya. Berat barangnya cuma 500 gram. Tapi karena panjang gede. Ya mau nggak mau kalian ukuran paketnya harus kalian tambahin. Lalu hanya boleh pakai pengiriman yang instan. Same day. Atau hemat. Sorry, hemat nggak boleh. Tapi lebih ke kargo. Kayak gitu. Karena kalau misalnya pakai reguler. Itu kalian bisa nombok. Karena perbedaan nongkos kirim. Pakai next day juga sama. Pakai hemat juga sama. Jadi lebih baik kalau misalnya barang-barang yang kena volume atau gede. Itu lebih baik pakai instan, same day atau kargo. Ingat ya. Barang-barang yang besar yang kena volume. Atau barang-barang yang berat banget. Itu mending pakai instan, same day atau kargo. Tapi jangan ini juga ya teman-teman. Jangan kalian jual meja gede. Meja belajar yang gede banget. Atau meja makan. Kalian pakai same day. Kasian tuh abang ojol ya teman-teman. Pakai instan lah. Kayak gitu loh. Oke dari... Dari... Buy One Entertainment. Apakah video produk seperti editing di TikTok jedak-jedok? Mempunyai peran penting? Well, bisa dibilang seperti itu ya. Video yang jedak-jedok. Karena sometimes gimana ya teman-teman? Kalau misalnya kita terlalu hard selling. Itu customer nggak akan kayak lucu-lucuan. Atau mungkin soft selling ya. Kayak jedak-jedok kayak gini. Seperti tadi gue bilang, minimal 100 huruf. Atau paling sedikit 80 huruf ya. Gue rasa kalau Shopee akan lebih gampang sih teman-teman. Karena kalau Shopee itu kan 255 huruf. Jadi kita bisa maksimal banget. Beda sama Tokopedia gitu loh. Dari Emanuel Tito. Fokus bawain materi dulu aja kok. Baru nanti jawabin pertanyaan secara aja kok. Oke oke. Boleh boleh boleh. Karena... Gue takut pertanyaan kalian tuh tenggelam teman-teman. Oke kita lanjut dulu ya. Sebenernya tadi gue jelasin. Berat produk itu kan 100 gram. Berarti harus sesuai. Lalu untuk promosi nih. Promosi wajib. Seperti tadi pertanyaannya ada yang TikTok juga nih. Untuk promosi wajib. Nah... Untuk toko-toko baru. Penting banget untuk kalian memaksimalkan promosi gratis ini. Yang bener-bener harus kalian gunakan. Ketika kalian udah upload produk dengan foto tadi 5 foto minimal. Judul kalau udah kalian maksimalin. Deskripsi juga. Varian. Lalu dimensi. Ketika itu semua udah bagus. Kalian wajib memakai fitur promosi ini. Kalian buka promosi saya di seller center. Lalu klik promosi saya. Disini akan langsung keluar nih teman-teman. Fitur promosi saya. Ada voucher toko saya. Promo toko. Paket diskon. Kombo hemat. Flash sale toko saya. Promo ongkir toko. Koin penjual. Jaringan influencer Shopee. Nah... Jadi... Apa sih yang harus kita pakai? Untuk pertama kali kita ingin pecat telur untuk jualan di Shopee. Yaitu adalah ketiga hal ini teman-teman. Ada voucher toko saya. Ada promo toko. Dan ada paket diskon. Ini adalah ketiga fitur promosi Shopee untuk seller-seller awalnya yang jualan di Shopee yang bisa membuat orderan kalian itu pecah telur. Atau toko kalian itu pecah telur. Langsung bisa dapet orderan satu. Satu udah bahagia lah teman-teman untuk toko baru kurang dari 3 bulan ya. Jadi gak bisa langsung berharap kayak baru jalan 3 bulan kalian pengen 100 orderan. Ya bisa-bisa aja sih. Cuman ya kita harus berpikir jernih teman-teman. Kita harus memikirkan kalau jualan online itu, itu harus ada yang namanya strategi. Jadi gak cuma upload ngasal, langsung tiba-tiba ada penjualan. Dulu bisa teman-teman. Tahun-tahun 2015. Kalau sekarang sih udah beda banget. Karena kan kompetitor juga makin banyak. Apalagi tim Cuan Rio. Oh iya by the way teman-teman. Jangan lupa untuk like video live stream ini ya. Bisa di like dulu, bisa di share dulu. Supaya ya, supaya gue bahagia teman-teman. Next ya. Nah itu adalah promosi wajib yang tadi ya. Nah ketika kita udah upload produk dengan tepat. Sekarang, sekarang kita masuk ke produk saya. Di seller center kita klik produk saya. Di sini akan langsung keluar nih produk yang udah kita upload. Contohnya seperti produk ini. Produk ini adalah produk baru. Dimana ini view-nya baru 38. Lalu dengan judul dan harganya sudah di set. Kalian klik yang titik 3 di samping tuh. Ada fotonya jelas di sini nih. Itu kan ada arsip kan. Ada atur iklan pencarian produk. Ada atur iklan produk serupa. Dan naikan produk. Nah, yang harus kalian gunakan adalah naikan produk. Naikan produk ini bisa membantu untuk bisa dibilang kayak mendorong lah ya. Ibarat kalau di kaskus itu kayak cendol gitu teman-teman. Jadi ini dinaikin produknya ada di atas. Jadi teman-teman. Jadi ketika kita klik naikan produk, produk kita ini akan langsung muncul di halaman Shopee yang lumayan di paling atas lah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fitur promo yang cukup menarik dan cukup gratis. di mana kita bisa meng-highlight produk kita. Nah, contoh seperti ini. Ketika udah gue klik naikan produk, di sini akan langsung keluar nih. Countdown. Hitungan mundur 4 jam. Kenapa ada tulisan seperti ini? Karena untuk kita bisa klik naikan produk, itu dikasih batas waktu 4 jam. Untuk 4 atau 5 produk gitu teman-teman. Nah, ketika kita udah klik naikan produk, di sini akan langsung countdown nih. Jadi saran 2, itu kamu sering-sering lah. Kayak misalnya udah lewat 3 jam atau 4 jam, kalian buka lagi, kalian klik lagi naikan produk. Terus udah lewat 4 jam, kalian klik lagi naikan produk. Untuk produk-produk yang ingin kalian highlight teman-teman. Produk-produk yang ingin jadi hero produk kalian. Lalu, apakah harus atur iklan pencarian produk ko? Atau atur iklan produk serupa? Nanti aja teman-teman. Karena yang terpenting, kalian udah menggunakan fitur promosi yang tadi gue jelasin. Fitur naikan produk ini, sama ketika kalian upload udah tepat, udah bagus, pasti bisa jualan. Urusan iklan, ntar dulu. Jangan terlalu gegabah. Nah, maksimal itu 5 produk yang bisa kalian naikin. Dan 1 produknya itu, dapet durasi 4 jam. Setelah 4 jam, kalian bisa naikkan lagi. Jadi terus berulang-ulang gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang ya, kalian harus sering-sering lah buka Shopee-nya. Ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Karena cukup ini ya, cukup mempusingkan kalau misalnya baru awal-awal sih. Kalau yang baru-baru jualan. Yang ada pertanyaan silahkan. Dan jangan lupa untuk di-like ya video ini teman-teman. Dan yang buat nonton reply-nya, selamat datang. Dan ini videonya akan di-upload ya teman-teman. Jadi tenang aja yang ngetinggalan, kalian tetap bisa nonton. Ada syaran ulang ya, tenang aja. Dan jangan lupa di-like dan di-share ya teman-teman. Kita jawabin-jawabin pertanyaan dulu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang bingung-bingung, boleh ditanyakan. Misalnya dari Yeni Oling, misalnya satu model kita kan ada 16 warna dan 5 ukuran. Kan nggak muat tuh kok. Biasanya terbatas. Nggak bisa masukin semua warnanya. Lebih baik kita tetap jadiin satu etalase produk. Bisa juga. Kalau saran dari gue sih, jadiin satu etalase produk ya. Tapi kalau misalnya ternyata banyak banget, ya wadah jadiin dua. Nggak masalah juga kok itu. Dari Widi Riyandi, kok kalau varian produk banyak, lebih baik buat foto utamanya diwakilin satu varian saja atau beberapa varian saja? Pertanyaan yang bagus. Berarti kalau misalnya kalian punya varian produk yang banyak, itu saran dari gue, apakah kalian foto produk yang paling bagus, teman-teman? Misalnya kalian punya beberapa model atau beberapa warna, kalian pilihlah pick satu foto yang paling bagus dari semuanya. Itulah yang akan jadi foto utama. Gitu loh. Dari Andi, kok siaran ulang dong? Karena telat ngimak. Nanti ada siaran ulang. Atau kamu bisa mundurin videonya. Dari Chandra Tara, kok apakah jumlah produk semakin banyak akan meningkatkan closing? Bisa ya, bisa juga tidak. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti saran-saran dari gue, kemungkinan besar ya. Semakin banyak produk, semakin laris manis, semakin banyak closing. Bahkan satu invoice, itu bisa banyak orderan. Makanya, tim cuan rio, teman-teman. Dari EasySell Tokopedia, apakah share link di produk, di Twitter, blog, dan Google Business bagus untuk pengaruhnya untuk mencari pengunjung dan pembeli? Nggak juga sih, kalau misalnya kamu itu buka di Twitter, blog, atau Google. Kalau misalnya dari Twitter, blog, atau Google nggak kalian promote juga, kalau kalian nggak ikanin juga. Jadi sebenarnya percuma juga, teman-teman. Kecuali kalian ini memang secara offline produknya udah terkenal. Itu bisa-bisa aja. Tapi kalau nggak, ya agak sulit. Jadi, saran dari gue sih, sorry, saran dari gue sih, manfaatkan sosial media dulu. Ada Instagram, ada TikTok. Sama dari market secara organik dari marketplace. Dari High Collection, kok nggak buka kelas nggak? Belum dulu ya, teman-teman. Cuman kalau misalnya mau belajar open kelas gitu, ya mungkin nanti ya. By the way, High Collection, terima kasih sudah mampir. Dari Widiri Andi, jam-jam yang bagus untuk naikkan produk kok. Jam-jam yang bagus untuk naikkan produk. Sebenarnya kalau misalnya kalian rajin ya, misalnya kalian bangun jam 7 pagi, kalian naikin. Lalu jam 11 siang, kalian naikin lagi. Lalu jam 3 sore, kalian naikin lagi. Ya seterusnya gitu, teman-teman. Dan pengen belajar langsung gitu tetap muka. Dari Denny Liusardi, kok modal awal untuk iklan produk pertama kali sebaiknya berapa ya, kok? Produk kamu udah jalan dulu belum nih? Secara offline, tanpa iklan, produk kamu udah ada jualan apa? Belum. Kalau misalnya belum, jangan terlalu greedy, teman-teman. Jangan terlalu nekat. Mending kalian perhatikan dulu, teman-teman. Dari tukang, nama kamu agak, agak menyeramkan ya. Dari tukang itulah ya. Kalau iklan untuk toko baru sangat penting ya, kok. Bisa dibilang penting ya, teman-teman. Untuk menaikkan branding, untuk menaikkan traffic, dan awareness produk atau toko kita. Tapi, kebanyakan yang suka blunder, itu mereka itu ketika iklan produk, padahal tuh produknya tuh belum bagus secara performanya. Itu yang bikin kalian boncos sebenarnya. Kayak gitu loh. Dari Unicorn, Sarfok baju di fotonya bagus banget. Ya. Kalian bisa searching juga nih, teman-teman. Di Shopee, ini toko fashion. Kalian bisa juga menjadi dropshipper-nya, atau resellernya. Silahkan. Dari Easy Sell Tokopedia, apakah foto produk yang dikasih tambahan editan, ukuran barang itu baik? Apakah foto produk yang dikasih tambahan editan, ukuran barang itu baik? Baik-baik aja kok. Tapi tidak di foto utama ya. Lebih baik kayak di foto yang udah di slide lah. Slide ke dua, ke tiga, atau ke empat. Karena foto utama itu lebih bagus kayak yang lifestyle ya, seperti tadi gue bilang. Kayak misalnya, meja laptop. Itu lagi digunain. Ada orangnya lagi memakai meja laptopnya. Kayak gitu. Foto utama itu yang bener-bener bagus. Kayak dimensi, varian, warna, dan sebagainya itu di slide selanjutnya aja. Dari Jojo Fashion Anak. Mau nanya kok, kalau misalnya awalnya banyak upload produk tas, lalu mau ganti jadi alat rumah tangga, apakah algoritma yang Shopee jadi menurun kok? Bisa jadi ya. Karena gini, ketika kalian menjual, misalnya jual fashion ya, gue masuk kategori fashion, jualan tas. Secara market, itu orang-orang udah tau nih, oh toko ini, namanya ini, itu jualan fashion. Tiba-tiba kalian ganti produk nih. Sebenernya, ya bisa hilang sih teman-teman. Tapi, gak menutup kemungkinan, malah orang yang cari barang-barang fashion, bisa jadi beli alat rumah tangga juga. Makanya gue bilang penting banget nih, dari awal ketika kalian jualan online, tentukan dulu target market kalian, supaya kalian gak blunder nantinya. Jangan tiba-tiba kalian pecah-pecah kayak gitu teman-teman. Cuman, kalau misalnya kalian jualan fashion, seperti yang tadi dijelaskan oleh Jojo, tiba-tiba kalian ingin jualan peralatan rumah tangga, yang dimana kalian berfokusnya ke jualan fashion, tapi ada alat rumah tangga yang hanya sedikit, misalnya cuman kayak beberapa produk aja, ya sebenernya gak masalah juga. Kayak gitu. Dari Yenny Oling. Bentar ya teman-teman. Minum dulu ya. Dari Yenny Oling. Untuk judul, biasanya kita research berapa hari ya kok, untuk tahu judul kita sudah optimal atau belum. Nah, untuk itu pembahasannya mungkin di next stream ya teman-teman ya. Karena itu cukup sulit untuk dijelaskan. Jadi gue harus bikin PPT-nya lagi teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini dari tadi banyak banget yang bertanya. Kok, apakah toko gue harus iklan? Toko gue masih baru nih kok. Belum 1 bulan. Atau baru 2 bulan. Atau baru 1 hari kok. Apakah ketika gue udah upload produk, gue harus iklan? Ya, kalian boleh iklan teman-teman. Sebenarnya kalian boleh iklan ya. Tapi gue sangat-sangat tidak menyarankan, kalau misalnya kalian secara performa balik lagi, kalian itu belum maksimal. Kayak gitu teman-teman. Nah, biar gue jelaskan sedikit. Ketika kita klik iklan, gue sangat merekomendasikan teman-teman untuk memilih yang iklan pencarian, daripada iklan produk serupa. Nih, gue jelasin ke kalian. Iklan pencarian, jika kalian tidak mempunyai brand, atau bukanlah yang termurah di produk tersebut, ya, kalian iklan pencarian. Tapi kalau misalnya kalian iklan produk serupa, yang berarti, toko kalian, atau produk kalian, adalah yang termurah. Atau kalian yang mempunyai brand, atau jika penjualanmu yang paling banyak, teman-teman. Jadi, saran dari gue berarti, kalau misalnya kalian bukanlah yang termurah, atau kalian tidak mempunyai brand, atau kalian penjualan yang masih sedikit, saran dari gue, pakailah iklan pencarian, dibanding iklan produk serupa. Ingin ya, teman-teman, urutannya tadi. Upload produk, lalu ada judul, kategori, deskripsi, spesifikasi, lalu ada varian, lalu dimensi untuk ukuran produk dan berat, lalu SKU code. Lalu, kalau misalnya kalian mau iklanin, silakan. Tapi ingat, secara performa produk, itu harus bagus dulu. sesuai dengan yang tadi gue jelasin ke kalian. Silakan gunakan iklan pencarian. Kalau misalnya, kalian yang tadi ini, yang tadi gue jelasin, jika tidak mempunyai brand, atau bukanlah yang termurah, silakan gunakan iklan pencarian. Sampai sini, ada yang mau bertanya soal iklan pencarian, atau tidak? Yuk, yuk, yang mau bertanya soal iklan pencarian, atau iklan produk serupa. Tapi, gue kasih tau secara umumnya dulu ya, teman-teman, karena pembahasan ini cukup rumit. Jadi, gue hanya kasih tau secara, garis besarnya aja dulu. Dari Yeni Oling, untuk judul biasanya kita research, oh tadi ya, dari Andika Rahmat Saputra, gue telat gak kok? Sebenernya telat, tapi tidak masalah ya. Kamu masih bisa nonton reply-nya kok. Tapi, thank you ya, udah mampir. Dari Im Agam, kok aku jualan furniture, tapi belum pecah telur, baru buka toko satu minggu. Well, sangat-sangat biasa, dan sangat-sangat wajar, kalau misalnya, kalian baru buka satu toko, itu baru satu minggu. Belum ada penjualan ya, wajar. Tenang, teman-teman. Dari Brian, Orlando, kalau untuk Shopee Ads, bagusnya jam berapa ya, dan hari apa aja ya? Thanks, ko. Nah, untuk penjelasan itu juga, gak bisa di, live stream kali ini, teman-teman. Karena itu cukup rumit, jadi gue harus buatin lagi, teman-teman. Jadi mungkin, di pertanyaan yang, ingin kalian tanyakan, masih seputaran ini ya, kayak soal upload product, iklan pencarian, deskripsi, dan sebagainya. Pokoknya, toko-toko baru lah, soal iklan, itu mungkin di video-video selanjutnya, teman-teman. Karena itu, agak rumit. Lumayan bikin pusing, teman-teman. Kita bahas yang santai-santai dulu aja. Dari Easy Sell Tokopedia, kok research di Google Trend, apakah rekomen? Ya, sebenarnya rekomen kok. Dari Emanuel Tito, cara riset produk selain dari Google Trend dong kok. Di video next ya, teman-teman ya, karena itu cukup sulit. Jadi mungkin, kalian boleh bertanya yang seputaran ini dulu, teman-teman. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan kalian, gue tau lah, pertanyaan kalian itu pasti, beragam ya, teman-teman, dan cukup banyak. Tapi nggak bisa gue jelasin di video live stream ini, teman-teman, karena, ya, pembahasannya beda, teman-teman. Anyway, jangan lupa untuk like ya, teman-teman ya. Like-nya baru 34 nih, karena viewersnya kan, lebih dari 40 nih, teman-teman. Yaudah, di-like dulu. Jangan pelit-pelit like, gue aja nggak pelit sharing ilmu ke kalian. Masa kalian pelit like? Karena yang gue kasih kalian ini gratis, teman-teman. Jangan lupa like dan share, teman-teman. Kalau misalnya kalian pelit like, ya gue akan pelit kasih konten edukasi ke kalian, teman-teman. Dari Kyan Dro Halim. Kalau misalnya kita dropship, fotonya enaknya ikutin seller atau cari foto sendiri. Cari foto sendiri. Jangan ikutin foto yang punya seller. Karena foto punya seller, itu pasti penjualannya udah banyak, teman-teman. Jadi kalian harus memberikan foto yang berbeda, supaya customer, ya ibarat, agak jahat sih. Kayak kita buat kayak, customer berpikir kayak, oh, kayaknya produknya beda nih. Soalnya fotonya beda. Kayak gitu. Jadi saran dari gue, berikan foto yang berbeda. Lalu dari Handy Kartawijaya. Kok saya ditawarin Shopee buat dimanage iklannya? Lebih baik kita manage sendiri atau oleh tim Shopee ya? Saran dari gue, kalau misalnya kamu tidak terlalu mengerti soal iklan, kalau misalnya kamu mau dimanage oleh Shopee, silahkan aja ya. Karena kan yang namanya iklan, kita butuh yang namanya testing. Tapi kalau misalnya kita bener-bener gak tahu sama sekali caranya gimana, boleh. Kamu kasih ke tim Shopee, nanti setelah tim Shopee udah iklanin, kan kalian bisa lihat sendiri nih. Oh, ternyata kayak gini loh, tambahan iklannya. Terus, kira-kira iklan-klanannya tuh kayak gini-gini yang bagus loh. Nah, kalian bisa tiruin sendiri, kayak gitu. Dari Wahyu Hidayat. Kak, punya saran produk yang saya jual ada brandnya, jual mahalnya bagaimana? Wait. Kak, punya saran produk yang saya jual ada brandnya, jual mahalnya bagaimana? Kak, punya saran produk yang saya jual ada brandnya. Sorry, pertanyaan kamu agak membingungkan. Boleh diketik ulang ya, dengan titik koma. Dari M Agam. Untuk pecat telur rata-rata biasanya berapa minggu kok? Fun fact-nya, waktu gue menggunakan strategi ini, teman-teman, ada beberapa toko yang dalam kurang dari satu minggu ada yang pecat telur, ada juga yang dua sampai tiga minggu itu udah pecat telur, teman-teman. Tapi ada juga yang satu bulan baru pecat telur. Jadi kenapa gue bilang di sini, kurang dari tiga bulan, ya gue nggak bisa kasih exact number-nya, kayak satu hari pasti jualan, nggak juga. Karena tergantung kalian juga. Karena bukan, gue ini hanya sharing ke kalian, gue mentoring kalian secara live stream di YouTube, tapi kan gue nggak tahu produk yang kalian jual itu apa, dan apakah SEO yang kalian gunakan itu tepat atau tidak. Makanya di sini gue hanya sharing. Tapi yang gue pastiin, biasanya kalau misalnya kalian bener-bener mengikuti strategi gue dan cara upload gue, itu kurang dari tiga bulan pasti pecat telur. Tapi bukannya rame ya, tapi pecat telur dulu, teman-teman. Dari EasyCell Tokopedia, kok share produk di feed Shopee itu kasih hashtag ngaruh nggak sih ke views atau pengunjung? Zaman dulu, hashtag itu berpengaruh. Sekarang tidak sama sekali. Yang penting itu, spesifikasi produk itu bisa berpengaruh kepada views dan pengunjung. Jadi hashtag nggak. Nah, like-nya udah 20. Eh, sorry. Like-nya udah 53. Bisa kali? 80, teman-teman. Atau 100 mungkin? Yuk, di-like dulu, di-like dulu. Karena, ya, gue sharing ke kalian kan gratis ya, teman-teman. Masa kalian pelit like? Nggak boleh pelit like, teman-teman. Kalian harus like. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan iklan pencarian, Nah, saran dari gue, teman-teman. Ketika kalian memaksimalkan iklan pencarian, itu maksimal kalian memakai 3 produk di awal. Misalnya, kalian ingin memaksimalkan produk hero kalian, itu maksimal 3 produk. Emang nggak boleh kok 4, 5, 6, atau 10 produk gue iklanin? Boleh-boleh aja. Tapi, akan susah untuk dianalisa atau susah untuk di-tracking. Maka dari itu, saran dari gue, maksimal itu 3 produk di awal. Ketika 3 produk ini udah kalian maintain dengan benar, udah selalu ROI atau return on investment, selalu profit, dan nggak boncos, ya, berarti kalian boleh nih move ke produk selanjutnya. Tambahin lagi 3 produk lagi. Nah, jangan terlalu kayak gegabah. Gue mau langsung iklanin semua kok. Ya, berat, teman-teman. Karena kan kita harus setting nih kata kuncinya, bidinya, per iklan tuh berapa. Jadi, maksimal itu 3 produk dulu di awal banget. lalu gunakan budget rendah. Tapi kan, biaya rekomendasinya mahal kok. Well, teman-teman, gunakanlah kata kunci yang belum terlalu mahal. Itu saran dari gue. Tapi, kalau misalnya budget marketing, kalau misalnya budget marketing kalian besar, ya silahkan ikuti biaya rekomendasi. Tapi, untuk budget hariannya, rendah dulu aja, teman-teman. Jangan langsung nekat kayak 100 ribu, 500 ribu, 1 juta. Kalau misalnya boncos, itu terlalu sakit, teman-teman. Jadi, rendah-rendah dulu aja. Yang penting, efisien dan efektif. Oh iya, teman-teman. Apakah akan boncos kok? Sudah pasti akan boncos. Karena, ya bisa dibilang, kalian kan testing iklan ya. Gak mungkin kalian gunain iklan tuh langsung berhasil gitu loh. Gak mungkin. Itu kalian harus testing. Dan itu emang membutuhkan uang. Makanya gue bilang budget rendah dulu aja. Dan 3 produk. Biar gak boncos-boncos banget. Nah, seperti tadi gue bilang, ikuti biaya rekomendasi atau kata kunci lain. Kalau misalnya kalian punya budget marketing lebih, silahkan ikuti biaya rekomendasi. Kalau misalnya kalian budgetnya itu terbatas, gunakan kata kunci lain yang tidak terlalu mahal. Next, ada kata kunci maksimal 5. Karena kalau misalnya kita iklan pencarian, itu kan bisa kata kunci otomatis, sama kita delete semua, kita masukin kata kunci manual. Saran dari gue itu, kata kunci itu maksimal 5 aja, teman-teman. Jadi, supaya apa? Supaya dengan budget misalnya 50 ribu, dibagi 5, itu efektif semua budgetnya untuk kata kunci 5 ini. Lalu, juga secara traffic juga akan lebih terlihat. Untuk dianalisa juga akan lebih gampang. Kayak gitu loh. Lalu, pantau selama 2 minggu. Kenapa 2 minggu kok? Karena, iklan itu akan mulai terlihat di minggu pertama sampai minggu kedua. Kalau misalnya kalian dibaru iklan kayak 1, 2 hari, atau 3 hari, tiba-tiba ternyata boncos, kalian matiin, sebenarnya secara algoritma Shopee, itu tuh masih masih belum terbaca, teman-teman. Maka dari itu, saran dari gue itu minimal lebih dari 1 minggu, kalau bisa dipantuk sampai 2 minggu. Maka dari itu, itu akan langsung terlihat nih, apakah iklan ini boncos atau tidak, dan efektif atau tidak. Lama juga ya kok? Ya, memang kayak gitu teman-teman, kalau misalnya testing iklan. Nah, sampai sini ada yang mau nanya soal iklan pencarian, yang ini. Dari Gigans, Kak, kalau kita dropship, produk yang rame juga ikut jualan. Kak, kalau kita dropship, produk yang rame juga yang ikut jualan, gimana nentuin harganya biar nggak terlalu jatuh? Maaf ya, aku agak bingung pertanyaannya, jadi boleh diketik ulang pertanyaannya dengan titik koma. Dari Richard, Richard, apakah kita membuat beberapa toko tapi daftar dengan HP yang sama? Apakah bisa membuat beberapa toko tapi daftar dengan nomor HP yang sama? Tidak bisa. Satu toko, satu nomor handphone. Tapi gue nggak tahu ya, kedepannya bisa atau tidak. Cuma saat ini sih nggak bisa ya? Dari Brian Orlando, kok untuk jualan fashion wanita, bagusan market Shopee atau di Lazada ya? Thanks. Shopee. Untuk fashion kecantikan, gue sangat merekomendasikan di Shopee. Tapi Lazada juga bagus. Cuma, well, gue bisa bilang, untuk market fashion dan kecantikan, fashion adalah number one, teman-teman. Dari Jose Andrew, thank you kau ilmu gratisnya. You're welcome ya. Yang penting like, teman-teman. Yang penting like dan share. Jangan pelit. Karena like-nya baru 62. Kalau bisa 80 nih. Dari Wahyu Hidayat, produk bermerek apa bisa dijual mahal? Soalnya kalau pembeli, ketiknya produk bermerek pasti langsung keluar harga yang murah. Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Ada beberapa trik yang bisa gue gunain supaya gue menjual brand yang sama tapi gue bisa jual dengan harga yang mahal. Penasaran? Nanti. Like dulu videonya. Kamu tunggu live streaming selanjutnya. Dari Yeni Oling, traffic di Shopee apa emang menurun ya kok? Enggak sih di Shopee sih. Kalau kita ngomong Februari 2022, memang semuanya lagi menurun. Jadi, ya sabar-sabarin dulu aja teman-teman. Memang lagi menurun kok. Dari Jojo Fashion Anak, kalau harga produk yang lebih laku apakah yang di bawah Rp50.000? Rp50.000 sampai Rp100.000? Rp100.000 sampai Rp150.000? Atau lebih dari Rp150.000? Tergantung ya teman-teman ya? Kalau yang di bawah Rp50.000 tapi kalau secara produk jelek ya nggak bisa laku. Tapi bahkan ada yang harga produknya lebih dari Rp1.000.000 bahkan itu tetap bisa laku banget. Karena tergantung produknya itu apa, kata kuncinya apa, cara brandingnya itu seperti apa. Kayak gitu loh. Jadi semuanya itu bisa. Dari Willianto Agiesta, kok saran jika iklan kata pencarian itu bagusnya yang luas atau spesifik? Saran dari gue, misalnya ya, kalian menjual misalnya apa ya? Misalnya cermin deh. Kalian menjual cermin model bulat misalnya. Cermin bulat, itu kan spesifik, kata-katanya spesifik teman-teman. Jadi itu masukin ke spesifik. Tapi untuk yang kata kunci cermin doang, itu masukin ke luas. Ngerti nggak? Jadi kata kunci yang spesifik itu, misalnya kayak cermin kotak atau cermin bulat, itu masukin ke spesifik. Tapi cerminnya doang, itu dibikin luas. Jadi untuk kita bikin kata kunci, jangan semuanya kita bikin spesifik, jangan semuanya kita bikin luas. Kayak gitu loh. Dari Rihendra Mukti, kata kunci yang sejenis gimana tuh kok? Worth it nggak? Misalnya kayak baju kaos pria kekinian, baju kaos pria Bandung. Maksudnya apa nih? Worth it apa nggak? Maksudnya apa nih? By the way, gue sangat suka ya dengan antusias kalian di live chat ya. Bisa dibilang ini adalah live stream perdana gue sendirian, membahas seperti ini. Kita polling dulu ya temen-temen ya. Kalian suka nggak dengan kayak gini? Kita polling, kita polling. Wait. Kita polling, kalian jawab ya. yuk kita polling dulu. Apakah kalian suka? Karena gue ingin tahu temen-temen. Yuk, polling dulu, polling. Kita polling dulu. Apakah kalian suka dengan live stream seperti ini? ada suka, tidak suka, atau mantap sekali? Ya, kita polling dulu ya. Gue pengen tahu nih respon kalian. Dan by the way, temen-temen, jangan lupa di like sekali lagi ya. Karena like-nya baru 63 nih. Oke, gue lanjut dulu ya temen-temen ya. Oh, ternyata udah thank you temen-temen. Jadi, sampai situ aja temen-temen. Jadi, bisa dibilang dari pelajaran yang bisa kita ambil hari ini soal cara supaya toko kita bisa pecah telur dalam waktu 3 bulan, itu balik lagi ke produk yang kita upload. Karena performa produk itu adalah kunci utama supaya produk itu bisa laris manis di market, bisa laris manis di Shopee. Kayak gitu temen-temen. Dan, kita masih ada waktu, ya kurang lebih 10 menit lah ya temen-temen, untuk baca-bacain live chat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yuk, yuk yang mau tanya, silahkan, silahkan, silahkan. Yang belum like, nggak mau gue jawab live chatnya. Jangan lupa dipoling ya temen-temen ya. Gue pengen tau, kalau misalnya kalian suka, ya gue akan lebih sering. Cuman gini loh temen-temen, gue ada pertanyaan buat kalian. Kenapa banyak yang nggak subscribe channel YouTube gue? Lalu, kenapa banyak yang nggak suka like, tapi suka nonton? Terus, kenapa kalian tidak follow Instagram gue, temen-temen? Karena disitu gue padahal sering update loh temen-temen. dan Instagram gue tuh lumayan update, kenapa kalian tidak follow? Kita jawabin pertanyaan dulu ya. Dari Iii Muharam Riansyah. Kok rata-rata budget untuk iklan pencarian berapa kok? Tergantung kemampuan ya. Cuman saran dari gue sih, ya 30-50 ribu lah ya. Dari Kiandro Halim. Kok misalnya kalau kita iklan, udah banyak yang lihat, tapi belum ada yang beli? Kira-kira salahnya di mana ya? Banyak yang lihat, tapi tidak ada yang beli. Ah, itu banyak faktor tuh temen-temen. Bisa di foto produk, bisa di judul, bisa di deskripsi, bisa juga dengan harga jual. Karena banyak faktor itu. Dari Muski Official. Kok mau jualan frozen food ngambil untungnya tipis 2 ribu dari supplier untuk awal-awal? Apakah rekomen dan di marketplace apa bagusnya? Untuk frozen food, kamu bisa jual di Tokopedia atau di Shopee? Untuk dibilang margin tipis, apakah pertanyaan gue kamu bisa mengalahkan atau bisa menyamakan harga market? Kalau bisa, ya laku. Karena frozen food itu laku. Apalagi untuk event-event tertentu, ya apalagi kan bulan Ramadan nih temen-temen. Biasa tuh laku tentu untuk frozen food. dari... Halo, tadi mana ya catat ngelem? Dari Wilianto Agiesta. Mantap sekali. Mantap sekali ya. Semoga kalian suka ya temen-temen live stream kali ini. Tapi like-nya baru 66. Gak mau dibikin 80 gitu temen-temen like-nya. Dari Fazri Indah. Bedah toko om. Eh, itu ide menarik ya. Kan gue sering bikin bedah-bedah toko ya. Gimana kalau misalnya kita buat live stream, kita bedah toko dari seller-seller penonton gue? Menarik gak temen-temen? Menarik gak? Menarik gak? Kita bedah, kita live stream. Tapi, asalkan perjanjiannya adalah ketika kalian ingin gue bedah tokonya, berarti kalian siap untuk terima konsekuensi untuk gue review. Dengan sejujur-jujurnya. Tapi yang penting, kalian itu mengerti dan paham. Dan bisa direvisi. Dari Easy Sales Tokopedia. Kok apakah benar barang-barang ready lebih ramai dibanding barang pre-order? Betul sekali. Kamu dapat nilai 100. Barang ready akan lebih diminati daripada barang pre-order ya. Karena behavior orang Indonesia itu maunya cepat. baru beli langsung sampe. Kayak 5 menit maunya langsung nyampe. Kalau gak nyampe bintang 1. Udah ampun, temen-temen. dari Yen Oli. Makasih aku baru kali dapet menton yang kasih ilmu gratis tapi daging semua yang dikasih. You're welcome. Yang penting like, temen-temen. yang penting like dan share ya. Dari Arol YTC baru kali nonton. Selamat datang ya Arol YTC. Selamat datang di channel Rio Gandhi. Karena bisa dibilang apa ya temen-temen ya. Untuk live stream konten edukasi seperti ini agak jarang ya temen-temen ya. Setuju gak? Setuju gak? Agak jarang. Dari Widiri Andi. Terima kasih kau ilmunya malam apalagi kau malam apalagi kau streamingnya. Malam apalagi silahkan follow Instagram gue dan join grup telegram gue yang ada di deskripsi. Di situ gue akan selalu update temen-temen. Gue live stream kapan, ada video baru tuh kapan, jadi kalian follow Instagram gue dan follow bukan follow. Lebih tepatnya join grup telegram gue. Kayak gitu. EasyCell Tokopedia, Ramadan, Frozen Food plus Fashion Muslim mantap guys. Betul, mantap sekali. Mantap jiwa ya. Dari Dihendi Bukti Dai Suke Shop 8 Deko. Nanti ya. Nih gini-gini temen-temen. Kalian join grup telegram gue lalu kalian follow Instagram gue. Biasa kalian promosi lah ya. Kalian itu kalau misalnya nanti gue ada update-update soal kayak guys gue pengen buat live stream review toko nih. Nah kalian bisa tau tuh update-nya. Nanti akan gue pilih secara acak. Nanti akan gue live streaming gitu temen-temen. Ya mau gue bedah tokonya tuh mantap tuh. Kita lihat polling dulu ya. Polling sementara. Suka 67% mantap sekali 33%. Oke lah ya. Oke lah. Tapi kalian pelit like guys. Kalian pelit sekali like ya guys. Dari Gigans. Menarik tuh. Dari Fazri Indah. Boleh kok bedah toko aja. Dari Yuliana Pungki. Kok kasih contoh judul dong misalnya menjual sweater cewek. Nanti ya. Di live streaming selanjutnya. Karena itu cukup sulit ya temen-temen ya. Untuk membuat SEO-SEO seperti itu. Anyway temen-temen yang mau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Dari MyYaha Network. Pertanyaanku di atas gak dibaca. Boleh diketik ulang ya. Mohon maaf ya temen-temen karena saya juga manusia ya temen-temen. Live stream-nya eh sorry live chat-nya lumayan banyak jadi gak bisa gue baca semua tapi kalian boleh chat lagi ya temen-temen ya. Like baru tunjukin ya guys. Ayo dibikin 80 like. Dari WeWe Dari WeWe WeWe Bang apakah jika beriklan produk harus ada ratingnya dahulu? Bagus sekali perhatian kamu ya. Apakah ketika kita iklan produk harus ada rating bisa dibilang iya temen-temen minimal satu. Tapi kalau misalnya gak ada sama sekali gimana kok? Well itu ya makanya gue mengajarin kalian cara ini temen-temen. Kalau misalnya kalian mengikuti cara gue yang ini kemungkinan besar kalau misalnya kalian iklan itu tetap bisa jualan. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya udah ada ulasan. Udah ada bintang lah ya. Satu bintang ya. Udah cukup itu. Dari Willianto Agiesta Sudah follow kok di TikTok IG subscribe dan udah join grup telegram thanks koilmu nya. Mantap sekali. Kamu adalah viewers yang paling gue sukai dan gue cintai ya. Udah follow IG subscribe YouTube follow TikTok join telegram. Nah gitu tuh. Jadi harus dicontoh ya temen-temen ya. Contoh Willianto Agiesta karena dia adalah salah satu viewers yang mantap. dari Maurice Nicholas Official kok mau tanya saya udah buka toko 4 bulan tapi transaksinya gak lebih dari 10 paket boleh dong kok koreksi toko saya. Oke nanti ya. Nanti kita koreksi. Ingat temen-temen follow IG gue join grup telegram gue dan subscribe channel YouTube gue dan jangan lupa like dan share karena di IG dan di telegram gue akan lumayan aktif dan bilang ke kalian kalau misalnya gue mau live stream atau ingin gue bedah tokonya nanti gue info-info di sana. Dari Maya Network untuk bikin pecat telur pertama kali perlu bikin ulasan palsu dulu gak? Misalnya cari 1-5 orang buat beli produk kita. Tidak boleh ya. Karena sekarang di marketplace juga sudah tegas temen-temen kalau misalnya kalian back order apalagi dengan cara-cara yang kayak gitu itu bisa kena suspend. Palingan cara yang lain itu mungkin kalian minta tolong temen-temen kalian lah. Kayak misalnya eh tolong beli dong ditawarkan temen-temen dulu deh temen-temen tawarkan temen-temen kalian gitu loh tapi jangan jangan fake order. Dari Wahyu Hidayat iklan bit berapa paling kecil untuk pemula? Tergantung. Soalnya kata kuncian beda-beda ya. Tergantung nih makanya bitnya tergantung temen-temen. Dari Denny Liu Sardi kok kalau misalnya harga barang kita lebih mahal dari toko online gimana solusinya kalau nanti kita bahas. Tapi video eh sorry pertanyaannya itu pernah gue bahas di video offline gue kok. Jadi kalian bisa nonton aja di situ. Tapi kalau misalnya mau yang lebih detail live stream sambil ngomong-ngomong gini nanti akan gue update ya. Caranya gimana? Udah pernah tau dong? follow IG join telegram subscribe channel YouTube Rio Gandhi gue suka banget nih temen-temen. setiap harinya. Dari Handy Kartawijaya TikTok Shop wajib buka gak ya? Ah TikTok Shop ya? Nanti kemungkinan besar minggu depan akan ada video baru soal TikTok Shop. Kalian jangan lupa nonton ya. Di itu gue cukup menjelaskan soal TikTok Shop ya. Jadi ditunggu aja video yang itu soal TikTok Shop. Dari Sigit Nugroho gue iklan di Shopee dulu 100 sekarang 300 per hari tapi sempet naik turun tapi pernah closing tapi sempet gagal. Tuh kan? Nah Oke jadi gini temen-temen namanya iklan itu pasti ya kita gak bisa berharap selalu selalu profit lah ya. Pasti ada sesekali kita boncos. Itu wajar banget namanya kita testing. Jadi wajar-wajar aja. Eh by the way like-nya 80 guys. Thank you banget loh thank you banget loh like-nya 80. Apakah ternyata tim Cuan Rio ini cukup kuat ya untuk live stream ini? Anyway gue gak mau berhenti bilang terima kasih buat temen-temen ya. karena udah subscribe channel youtube gue terus udah join grup telegram gue udah rajin-rajin nih kalian ya walaupun kadang kalian kalau misalnya gue upload video kalian suka tidak mau nonton ya atau tidak mau like gak masalah karena masih banyak yang mau nonton ya nanti yang gak mau nonton tapi subscribe bisa gak sih di kick gitu loh di block dari cahaya ilahi inget temen-temen untuk mengatasi rasa males ketika kita upload produk inget ini yang selalu gue tanamin di pikiran gue ya hari ini udah banyak yang mulai lalu yang kedua kapan gue bisa beli supercar kayak gitu temen-temen di bawah santai ya temen-temen ya jangan terlalu serius dari Alendra PP bang mau nanya toko orangku udah 3 bulan tapi orderan belum begitu banyak tipsnya gimana ya penjualan udah lumayan ada tapi masih belum bisa dapet orderan tiap hari oke berarti kamu jualan di shopee udah 3 bulan terus orderan belum begitu banyak oke oke ini sebenernya mesti gue review si tokonya sih kalau ini ya karena gue gak bisa nebak-nebak gitu guys gue mesti melihat toko kamu untuk gue analisa gitu temen-temen sebenernya konten gue tuh bakal banyak banget variannya kalau misalnya kalian ini cukup rutin ya atau mungkin dengan konten review toko itu mungkin gue kita bisa belajar banyak sih jadi ya mungkin nanti konten review toko akan menarik banget ya buat kalian-kalian yang pengen belajar untuk gue bedah juga tokonya leker 84 mantep sekali dari Pungki 17 kok kalau kita mau dropship apakah perlu ada foto ulasan dari reseller kita ah ini menarik ya kalau kita mau dropship apakah foto ulasan dari reseller kita kalau kita dropship apakah perlu ada foto ulasan dari reseller kita gue rasa itu bisa dijadikan foto utama ya temen-temen bukan foto utama sorry foto salat kedua atau ketiga karena kemungkinan besar itu bisa nge-trigger atau membuat customer kayak wah gila ada yang ngasih bintang 5 nih kayaknya bagus produknya oke check out atau dimasukin ke ranjang dan beli itu bisa juga karena gue pernah memakai cara itu dan berguna nice question dari Yenny Oling tenang kok aku tonton aku subscribe aku follow mantap kamu juga adalah salah satu viewers yang gue sangat sukai ya by the way bukan viewers sih tim Cuan Rio kali ya kalian semua adalah tim Cuan Rio yang paling gue sukai selamat datang dan selamat bergabung kepada tim Cuan Rio dari Eko Prihatman Bang tips buat scale up biar orderan semakin meningkat gimana tipsnya Bang scale up ya nanti ya guys jangan tanya yang terlalu kompleks guys karena live stream kali ini santai dan gue hanya membahas soal toko pecah telur tapi kalau misalnya mau nanya soal iklan dan sebagainya itu nanti dulu soalnya nanti masih berat itu kalian harus siapin kopi guys kalau misalnya bahas-bahas soal iklan dari Henry Mukti segera dibuat kok yang bedah toko siap emang kalau misalnya kita buka bedah toko kalian pada mau nonton guys yang mau nonton coba ketik mau 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 gitu kalau kita konten bedah toko pada mau nonton gak ketik mau yang gak mau ketik gak mau dari cahaya ilahi dropship dari Shopee ke Shopee aman gak kok apalagi baik harus dropship dari MP lain Shopee ke Shopee itu gak bisa ya karena resi otomatis resi gak mungkin double di satu marketplace jadi harus beda dari marketplace lain satu marketplace itu gak mungkin ada double resi itu gak mungkin jadi di Henry Mukti seminggu dua kali kok gak apa-apa ya guenya ngap guys kan gue masih harus buat konten ofisial lagi gue harus masih buat konten offline gue masih harus buka bikin konten di TikTok gue harus kasih sharing-sharing juga ke kalian di Telegram kayak gitu guys jadi sorry banget ya tapi kalau misalnya waktunya cenggang pasti bisa lah kayak kita live seminggu dua kali ya walaupun ngap ya mau 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 dong pada mau ya emang pada mau guys emang kalian mau tokonya gue bedah emang kalian gak gak takut ya coba deh guys emang kalian gak takut tokonya gue bedah kan nanti gue masukin ke Youtube emang kalian gak mau apa gak takut gue ros itu tokonya nanti gue tokonya gue bedah-bedah nanti gue jujur loh kalian emang gak takut ya dari Yeni Oling berharap bisa dibedah toko toko aku udah star plus di Shopee mantap sekali tapi order masih dikit banget kok traffic turun banget belum pernah pecah sampai banjir orderan tunggu 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 kamu udah star plus tapi belum banjir orderan belum pecah oh maksudnya belum pernah banjir banget tapi orderan udah ada ya boleh-boleh nanti kita review ya nanti gue review dari Arlo liatnya lumayan dapet follower gratis kan nah apanya gratis dari Easy Sell Tokopedia kalau aku Shopee Shopee biasanya resi otomatis kita saya kirim masker jadi tetap jalan semua maksudnya gimana tuh dari Rehendra Mukti setelah di roasting kan jadi bagus nanti kok tokonya betul inilah mindset yang bagus ya temen-temen dimana kalau misalnya kalian mau gue review bedah tokonya itu kalian tidak takut walaupun nanti gue roasting karena yang penting kan nanti toko kalian berkembang ya dan kali aja kalian dapet traffic dari youtube gue temen-temen dari MKNKAMF33 cukup memberikan kalian wawasan baru apakah kalian mengetahui hal-hal baru dari PPT atau presentasi yang gue buat barusan yang gue live stream ini kalian bisa ketik di kolom komentar ya apakah ini membantu banget buat kalian dan apakah ada sesuatu yang belum kalian ketahui dan kalian jadi tau gara-gara nonton live stream kali ini yuk di komen silahkan yuk di komen dari Jojo Fashion Anak kalau misalnya di Shopee sudah ada judul apakah iklan kata kunci spesifiknya harus beda dengan judul boleh boleh juga beda dengan judul gak apa-apa tapi boleh juga sama ya itu dodoanya bebas boleh iya boleh tidak dari Wilianto Agiesta gak apa-apa buat bahan evaluasi kok keren berarti kalian semua keren guys kalau misalnya tokonya mau gue review kalian gak takut dari Hendra Makti iklan terselubung di Youtube Koryo betul guys sebenarnya itu adalah iklan terselubung dimana kalau misalnya tokonya gue review ya cuman gak masalah ya buat gue ya yang penting kalian semua belajar dari ZL Tokopedia yang membantu ko terima kasih banyak mantap ko coba guys kalian komen nih mana komen Youtubenya video livestream kali ini materi yang gue bawakan hari ini apakah membantu kalian dan apakah kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru dari PPT yang gue bawakan barusan dari Mahia Network membantu tapi masih belum cukup wah kamu haus akan ilmu ya mantap juga dari Muharam Riansyah sangat membantu ko dapet insight baru insight kali ya maksudnya ya oke 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 dari Ye Ling Oling kagak takut ko justru pengen tau salahnya dimana Sari cuma dapet 3-5 orderan belum pernah sampai 99 plus mantap Kokoryo dari Cahaya Ilahi ko Sari paling efektif iklan budget berapa nanti kita buat di next video ya kalau soal iklan dari Pungki 17 kok besok kalau udah bedah toko yang toko belum pecat telur saran saja sih biar tau mana yang salah iya iya nanti kita buat ini ya bahas soal review toko dari Arol YTC bahas fake order bang nanti ya kita buat live stream khusus untuk bahas soal fake order atau review ulasan customer gimana tuh dari Henry mukti kurang dalam kok tapi cukup kok untuk awal betul karena kenapa guys kenapa gue tidak membuat materi yang cukup dalam ya karena yang pertama ini adalah live stream perdana gue sendiri membahas soal materi seperti ini karena gue bisa bilang gue gak tau sih temen-temen ya cuman yang gue lihat gue adalah kreator jualan online pertama yang buat materi PPT secara live stream suju gak temen-temen gue adalah yang pertama kalau misalnya ada yang lain ya gue gak tau ya tapi setau gue sih gue yang pertama ya temen-temen anyway temen-temen sebentar lagi like-nya mau 90 yang belum like silahkan like dulu dan yang udah join live stream ini terima kasih banyak dan yang nonton reply-nya juga terima kasih banyak udah nonton sampai di detik ini juga thank you temen-temen hashtag timcuanrio yuk like-nya dibikin 90 kali guys dari Yeni Oling iklan sih yang bagus aku tau perbedaan produk serupa dan pencarian oh kamu tadi gak ngerti ya soal iklan produk serupa dan iklan pencarian oke oke berarti kamu menambah wawasan baru lah ya mantap mantap dari Zcel Tokopedia kok kalau di Shopee apakah pengunjung tertinggi hanya saat event 11-11 12-12 atau ada tanggal lain yang ramai bisa dibilang event tertinggi ya tanggal segitu temen-temen karena kan harbolnas ya hari belanja online nasional jadi bisa dibilang itu adalah draft yang lagi tinggi-tingginya dari Rihandra Mukti tunggu sampai 100 ko masanya bisa gak sebenarnya ini udah 1 jam lebih ya temen-temen ya tapi semoga bisa sampai 100 ya karena sebenarnya gak baik juga guys kalau live stream lama-lama nanti kalian pusing oke guys mungkin gue akan menjawab 3-5 pertanyaan lagi setelah itu kita akan udahan yang mau tanya silahkan tanya yang belum like silahkan like dan thank you juga buat kalian semua selamat datang di tim Cuan Rio nanti ya temen-temen ya soal bahas review toko ya pastikan kalian mampir ke IG gue kalian follow lalu join grup telegram gue hopefully akan membantu sih kalau review toko ya soalnya pada mau juga kan ayo guys ada yang mau nanya lagi silahkan sebelum kita mengakhiri live stream yang menyenangkan ini semoga menyenangkan ya buat kalian ya guys dari Brian Orlando kok kalau di Shopee itu ada flash sale dan lain-lain yang bisa bikin toko boncos karena promo diskonnya gede gimana tuh kok gini-gini guys namanya flash sale sebenarnya itu kita tidak bisa memikirkan soal profit karena apa karena sebenarnya flash sale itu udah dibantu sama marketplace untuk di exposure untuk mendapatkan banyak orderan nah dari banyak orderan tersebut kita akan mendapatkan ulasan ketika nanti ulasan udah banyak ketika event tersebut sudah selesai flash sale sudah selesai di next day hari-hari selanjutnya itu orderan kalian akan lebih banyak ya gitu loh jadi konsepnya gitu ya dipahami dulu ya kita branding kita dapat exposure secara gratis karena kita akan mendapatkan orderan yang lebih banyak di kemudian hari kayak gitu dari Zizel Tokopedia bisa Niko 100 like mantap apaan gak nambah-nambah baru 94 gak 100 guys tapi tadi mantap sih dari 70 jadi 90 ya dari Denny Liu Sardi thank you banget kok ilmunya you're welcome ya Denny semoga membantu buat temen-temen disini semua dari Yenio Ling masih penasaran sih apakah TikTok Shop bisa menggeser marketplace kita tidak tahu ya mungkin fenomena itu bisa terjadi bisa juga tidak kita tidak bisa memprediksikannya temen-temen cuman TikTok Shop memang lagi berkembang sih dari Rehendra Mukti oh iya kok kenapa campaign-campaign di Shopee malah sering boncos karena syarat voucher yang gede bukan untung tapi malah buntung karena ambil margin tipis banget seperti tadi gue jelasin ya sebenarnya ketika kita mengikuti campaign kita tidak terlalu bisa berharap kita akan profit karena kita kan kita dapat exposure temen-temen kita dapat exposure dimana kita bisa meningkatkan lah orden kita di kemudian hari gitu loh oke guys kayaknya gue rasa cukup ya livestream kali ini karena udah cukup lama juga udah 1 jam 17 menit semoga video dapat membantu kalian dan semoga video dapat membantu dan menambah pengawasan kalian juga kalau misalnya kalian suka silahkan tinggalkan like dan komen dan share kalau misalnya kalian pengen gue livestream lagi silahkan komen di video ini ketika sudah di upload ke youtube karena sebentar lagi ketika gue end stream ini akan sebentar lagi akan di upload ke youtube kalian bisa tinggalkan di komentar kalau gue suka dengan konten seperti ini ko nah kalau misalnya banyak yang suka ya gue akan lebih sering membuat livestream seperti ini dan tentunya ada bedah toko juga jangan lupa untuk follow instagram gue join grup telegram tim cuan rio dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mampir sudah meramaikan karena gue cukup shock teman-teman ternyata kalian cukup ramai gue gak pernah menyangka untuk konten edukasi ini cukup ramai menurut gue teman-teman gue sangat-sangat bersyukur ya gitu teman-teman ya thank you teman-teman jangan lupa tim cuan rio kalian semua pasti bisa sukses jualan online atau digital business lainnya nanti akan gue sharing mengenai digital business lainnya ya oke guys bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih